Sahabat Nova, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, ada orang-orang tertentu yang terproteksi dari cacar monyet, karena mereka memiliki antibody untuk melawan virusnya. Lantas, orang yang lahir di tahun apa yang bisa kebal dari cacar monyet? Tonton sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Nova. Ternyata, orang kelahiran dari tahun 1980 ke bawah terlindung dari cacar monyet. Kenapa ya? Kata Budi, orang Indonesia dulu karena pandemi cacarnya masih kena. Orang-orang kaya saya itu divaksinasi cacar sehingga masih ada antibody-nya. Dengan demikian diharapkan orang-orang yang lahir di bawah 1980 seharusnya masih ada antibody. Hal ini juga disetujui oleh Ketua Satgas Monkeypox. Ia mengatakan, orang-orang yang sudah mendapatkan vaksinasi cacar tersebut bisa mendapatkan perlindungan hingga 85%. Meski begitu, jangan lengah ya. Kelompok usia tersebut tetap perlu waspada karena ada 15% kemungkinan terkena cacar monyet. Selanjutnya, ia menjelaskan infeksi virus cacar air ini memang menular, namun tidak terjadi dengan mudah. Transmisi bisa diidentifikasi melalui kontak yang sangat erat dan lama sehingga menyebabkan virus itu berpindah. Selain itu, cacar monyet juga bisa sembuh sendiri dengan imunitas yang baik. Meski begitu, kamu tetap harus selalu melakukan tindakan pencegahan ya. Misalnya seperti menghindari kontak dengan hewan yang bisa menjadi sarang virus, menghindari kontak dengan bahan apapun yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit, memisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin berisiko terinfeksi, dan melakukan kebersihan tangan yang baik setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi cacar monyet. Terima kasih telah menonton!